Halo teman-teman, disini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan yaitu mengenai metabolisme bilirubin. Nah, disini kita harus tahu dulu bilirubin itu apa. Nah, bilirubin itu merupakan produk akhir dari degradasi hem. Nah, hem itu sendiri merupakan hasil pecahan dari RBC atau sel darah merah setiap siklus 120 hari, itu pada RBC yang normal. Nah, dimana ada pecahannya? Yaitu di reticulo endothelial cell, yaitu ada bone marrow, kemudian juga ada splin, dan juga ada makrofak. Nah, kemudian bilirubin ini harus dalam keadaan normal. Nah, keadaan normalnya itu karena bilirubin itu ada beberapa jenis, nanti kita bakal bahas di metabolisme untuk jenis-jenisnya. Nah, untuk yang direct atau yang konjugated, itu secara satuan konvensionalnya, normalnya adalah kurang dari 0,3 mg per desiliter, sedangkan satuan internasionalnya kurang dari 5 mikromol per liter. Kemudian, untuk yang indirect atau yang unconjugated, itu nilai normalnya sekitar 0,1 sampai 1 mg per desiliter. Nah, untuk yang satuan internasionalnya, 2 sampai 17 mikromol per liter. Untuk bilirubin total, satuan konvensionalnya 0,1 sampai 1,2 mg per desiliter normalnya, sedangkan satuan internasionalnya 2 sampai 21 mikromol per liter. Itu normalnya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita bakalan bahas tentang metabolisme bilirubinnya itu sendiri. Tadi kan sudah dikatakan, dia itu asalnya dari RBC atau sel darah merah. Nah, di sini, RBC ini, dia bakalan dibawa ke reti kolok endotelial sel atau sistem yang tadi sudah sebutkan sebelumnya ya. Nah, nanti dia bakal dipecah. Dipecahnya itu, nanti dia bakalan menjadi beberapa tahap, menjadi hemoglobin salah satunya. Nah, kemudian, nanti si hemoglobin itu sendiri, dia bakalan dipecah menjadi bilirubin. Kemudian, nanti bilirubinnya akan dipecah lagi menjadi produk airnya, yaitu bilirubin. Nah, bilirubin di sini masih disebut sebagai unkunci graded bilirubin. Kita warnanya sebagai warna biru ya. Nah, nanti dia bakal dibawa ke aliran darah. Nah, di aliran darah, karena dia itu tidak larut dalam air, maka dia harus berikatan sama pengangkutnya, harus diangkut, yaitu sama protein yang disebut sebagai albumin. Nanti dia bakal dibawa ke hepar, tepatnya hepatosid. Nah, si albumin, dia tidak akan ikut masuk, cuma unkunci graded bilirubin saja yang dapat masuk ke hepatosid ini. Nanti dia bakal masuk melalui yang kuning ini adalah bilirubin transporternya. Masuk ke dalam hepatosid, nanti dia bakal diangkut lagi oleh ligandin atau glutathione transferase. Nah, nanti dia bakal tetap diangkut sama si ligandin, sampai nanti akan bertemu dengan enzim A2 yang warna pink ini adalah uridin diposfat glucoronid transferase, yang akan menambahkan asam glucoronid terhadapnya. Sehingga nanti akan menjadi conjugated bilirubin, yaitu bilirubin glucoronidase yang sudah ditambahkan 1 atau 2 asam glucoronid. Nah, di sini sifatnya, conjugated bilirubin ini sudah lurut dalam air. Nanti dia bakal keluar lewat sistem biliary, menyatu dengan bile salt nantinya. Nah, dia akan melalui transporter yang butuh ATP dan juga dimediasi oleh protein MRP2. Nanti dia bakal, apa, bersama dengan balasat, dia akan keusus. Nah, nanti diusus halus tidak akan ada perubahan apa-apa, kecuali terminal ileum. Nah, nanti di terminal ileum, conjugated bilirubin ini, dengan bantuan bakterial enzim yang ada di usus tersebut, nanti dia bakal diubah menjadi urobilinogen. Nah, kemudian nanti urobilinogennya akan dibawa kembali, sebagian besar dibawa kembali ke hepar, yang disebut sebagai sirkulasi antarohepatik. Nah, nanti si urobilinogen ini, dia bakalan masuk kembali ke sirkulasi yang sebelumnya, dia bakal dikonjugasi lagi, dan lain sebagainya. Kemudian, selain yang ada yang, ada beberapa yang tidak dapat diaktek ke hepar. Nah, yang tidak dapat diaktek ke hepar ini, nanti dia itu bakalan dibawa ke aliran darah. Kemudian nanti akan dibawa ke ginjal. Nah, nanti di ginjal, dia akan diubah urobilinogen ini, dia bakal dioksidasi menjadi urobilin. Nah, urobilin ini, yang nantinya akan mewarnai urin, sehingga urin kita akan berwarna. Nah, kemudian selain itu, urobilinogen juga ada yang tetap lanjut, yang tadi dari usus halus akan lanjut ke usus besar atau kolon, menjadi sirkulbilinogen. Nah, nanti sirkulbilinogen ini, nanti dia bakalan dioksidasi juga menjadi sirkulbilin. Sehingga, dia bisa mewarnai VSS nantinya. Dia akan memberikan warna kepada VSS. Nah, makanya VSS kita akan mewarna. Nah, sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai metabolisme bilirubin. Semoga dapat dipengerti, dapat dipahami, dan juga bermanfaat ya ilmunya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih banyak. Dan di sini juga saya akan mencantumkan beberapa keterangan yang sebelumnya mungkin saya sampaikan yang belum jelas. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.